Pada suatu hari, Upin dan Sultan Bocil sedang liburan ke Taman Satwa Nasional. Di Taman Satwa tersebut, Upin dan Sultan Bocil sedang melihat ada hewan dinosaurus jenis T-Rex, yang dilindungi oleh negara, karena populasinya yang hampir punah. T-Rex ini tidak akan menyerang manusia, karena hewan T-Rex ini sudah jinak. Tiba-tiba, ada bocah kecil yang datang dengan membawa api di tangannya. Tak disangka, bocah kecil itu melempari T-Rex itu dengan api. Karena T-Rex tersebut merasa terancam, T-Rex itu pun menjadi marah dan mengamuk. Kemudian T-Rex itu pun lari dan kabur dari Taman Satwa Nasional. T-Rex itu pun terus mengamuk, hingga akhirnya, T-Rex itu pun masuk ke dalam kota, sehingga banyak orang yang berlarian ketakutan, karena dikejar-kejar T-Rex yang sedang marah tersebut. Sedangkan Upin dan Sultan Bocil masih berada di Taman Satwa, dan tidak berani pulang karena takut kalau bertemu T-Rex saat sedang perjalanan pulang. Dan sekarang, sanggupkah Upin dan Sultan Bocil pulang ke rumah, tanpa bertemu T-Rex yang sedang marah itu? Waduh celaka Sultan, T-Rex yang asalnya jinak itu, sekarang berubah menjadi ganas Sultan. Ini semua gara-gara bocah kecil yang jahil itu. Bener Pin, hewan sejinak apapun, kalau dia merasa terancam, hewan itu pasti akan mengamuk dan marah. Memang sialan tuh bocah, kagak ada ahlak sama sekali. Sudah Pin, kamu jangan marah Pin. Kasihan dia masih kecil, dan belum mengerti apa-apa. Wah bener juga katamu Sultan. Bocah kecil memang sering melakukan kesalahan. Jadi kalau ada bocah kecil yang melakukan kesalahan, kita harus memakluminya Sultan. Ya sudah kalau begitu Pin, ayo kita pulang ke rumah sekarang Pin. Tunggu dulu Sultan, hewan T-Rex itu kan masih berkeliaran di kota. Bagaimana kalau kita bertemu T-Rex itu Sultan, bisa-bisa kita dimakan hidup-hidup sama T-Rex ganas itu. Wah bener juga katamu Pin. Tapi kalau kita tidak pulang sekarang juga, kita akan dimarahi opah Pin. Wah bener juga katamu Sultan. Ya sudah kalau begitu Sultan, ayo kita pulang sekarang saja. Dan sebelum pulang, kita harus baca bismillah dulu, supaya kita tidak bertemu hewan T-Rex itu. Ya sudah kalau begitu Pin, ayo kita baca bismillah bersama-sama. Oke teman-teman, sekarang Upin dan Sultan Bocil sudah siap untuk pulang ke rumah. Ayo bantu doakan Upin supaya selamat dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Saat sedang di jalan, Upin mendapatkan ide yang bagus, supaya tidak ketahuan T-Rex itu, yaitu dengan menyamar sebagai rumput. Oke teman-teman, sekarang Upin dan Sultan Bocil sudah menyamar sebagai rumput. Dan dengan menyamar seperti ini, T-Rex itu tidak akan mampu melihat Upin dan Sultan Bocil. Tiba-tiba, saat di tengah perjalanan pulang, Upin merasa kebelet ingin kencing. Sultan Bocil pun menyarankan Upin untuk kencing di rumah saja, karena khawatir kalau T-Rex itu muncul tiba-tiba. Tapi karena Upin sudah tidak tahan lagi, akhirnya Upin pun berhenti dan memutuskan untuk kencing sebentar. Sepertinya di sini keadaannya aman, dan tidak ada T-Rex di sini. Sebaiknya Upin kencing di bawah pohon ini sekarang juga. Saat Upin sedang kencing di bawah pohon, tiba-tiba, T-Rex itu sudah berada di atas bukit yang berada di depan Upin. Oh no! Karena Upin tidak mau dimakan oleh T-Rex itu, Upin pun langsung memutuskan kabur dan lari sekencang mungkin. T-Rex itu sudah berada di atas bukit yang berada di depan Upin. Karena Upin berlari terlalu kencang, akhirnya Upin pun tersandung dan terjatuh. Saat hewan T-Rex itu mendekat, dan hendak memakan Upin. Tiba-tiba, ada bocah kecil yang tadi melempar api datang, dan langsung membius hewan T-Rex itu dengan senjata bius jarak jauh. Akhirnya, hewan T-Rex itu pun pingsan. Terima kasih bocah kecil, sudah menyelamatkan nyawa saya. Kalau tidak ada kamu, saya pasti sudah mati dimakan oleh T-Rex yang ganas itu. Iya sama-sama, sebagai manusia, kita memang harus saling tolong-menolong. Tapi kamu kok bisa mendapatkan senjata itu dari mana? Kebetulan bapak saya adalah seorang polisi, jadi saya bisa menggunakan senjata ini kapan saja. Ya sudah kalau begitu, sebelum hewan T-Rex ini sadar kembali, ayo kita bawa hewan T-Rex ini kembali ke taman satwa sekarang juga. Akhirnya, Upin dan Sultan Bocil pun membawa hewan T-Rex itu kembali ke taman satwa nasional. Dan setelah hewan T-Rex itu sadar, hewan T-Rex itu pun kembali jinak dan tidak berbahaya lagi. Buat kalian yang nonton, apakah kalian berani bertemu dengan hewan T-Rex itu? Jawab di kolom komentar ya.